Intro Isu pernikahan artis selalu menjadi topik hangat yang menarik untuk diperbincangkan. Terutama dalam membicarakan siapa pasangan artis yang menikah tersebut, mulai dari latar belakang hingga kontroversi di baliknya. Fenomena di dunia artis terkadang sulit untuk dipahami, hingga terdengar kabar mengenai pernikahan seorang anak dengan ibunya sendiri. Ada beberapa dari kalangan artis yang tetap memilih hidup dengan ibunya dibanding harus mencari pasangan yang lain. Pernikahan artis-artis ini sempat menghebohkan publik pada masanya. Berikut ini kami sajikan untuk Anda deretan artis yang memilih menikahi ibunya sendiri, bahkan ada yang sampai punya anak. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel Bintang Top agar terus berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Andika Gumilang Andika Gumilang belakangan disorot karena memutuskan untuk berhijrah. Aktor berusia 34 tahun ini sempat bikin heboh karena sejumlah kontroversi seputar kehidupan pribadinya termasuk menikahi ibu sendiri. Bagi yang masih asing dengan namanya, Andika Gumilang merupakan aktor yang cukup populer di tahun 2000. Sosok Andika mulai dikenal setelah tampil di iklan rokok. Melinda D. adalah wanita yang cukup terkenal karena ia selalu terlihat seksi dan awet muda. Melinda D. sukses membuat anak angkatnya, Andika Gumilang, kepincut untuk melakukan perselingkuhan dan akhirnya menikah siri. Rumah tangga Melinda D. pun hancur setelah ia memutuskan lebih memilih untuk menjalin hubungannya dengan Andika Gumilang ke jenjang yang lebih serius. Setelah itu perselingkuhan ini tercium ke publik, lalu karier keduanya kian meredup. Andika Gumilang pernah terlibat kasus hukum di tahun 2011. Hal ini berawal dari Melinda D. yang ditangkap polisi karena kasus penggelapan dana nasabah sebesar 17 miliar. Andika pertama kali diperiksa sebagai saksi, namun statusnya dinaikkan jadi tersangka dan difonis hukuman penjara setelah terbukti bersalah. Ismet Sofyan Bagi penggemar sepak bola Indonesia, pasti mengenal siapa sosok Ismet Sofyan. Ismet Sofyan merupakan mantan pemain tim nasional sepak bola Indonesia dan sekarang bermain untuk klub Persija Jakarta. Pria yang kini berusia 40 tahun ini dikenal sebagai pesepak bola handal dengan tendangan bebasnya. Ismet Sofyan semakin dikenal karena telah menikahi ibu angkatnya sendiri yang bernama Cutrita. Kabar ini pun dibenarkan oleh Cutrita ketika ia meminta pertanggung jawaban kepada Ismet Sofyan. Sebelum menikah dengan Ismet, Cutrita sempat menikah. Ia mengakui bahwa Ismet adalah anak angkatnya bersama suaminya yang terdahulu. Ia dan suaminya mengangkat Ismet sebagai anak angkatnya lantaran Cutrita mengaku bahwa Ismet merupakan anak dari keluarga yang kurang berada. Namun, hubungannya dengan mantan suaminya tersebut kandas ketika ia dekat dengan anak angkatnya tersebut. Setelah itu, Rita mengaku bahwa Ismet akhirnya jatuh cinta dan keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah dan pindah ke Jakarta. Sayangnya, rumah tangga yang dibina Rita untuk yang kedua kali juga tak mulus. Setelah 16 tahun menikah, Rita mengatakan bahwa Ismet berkali-kali selingkuh. Bahkan Rita menuding Ismet berselingkuh dengan seorang model hingga sepupu Rita sendiri. Ismet juga pernah kepergok selingkuh dengan sepupunya yang telah bersuami dan memiliki dua orang anak. Walau telah banyak melakukan perselingkuhan, Cutrita mengaku tetap memaafkannya. Nasar Nasar atau yang belakangan akrab disapa dengan King Nasar ternyata juga jadi salah satu artis yang sempat menikahi ibu angkatnya sendiri. Seperti diketahui, Musdalifah merupakan ibu angkat Nasar karena sang mendiang suami telah mengangkat pedangdut tersebut sebagai anak. Setelah kepergian sang suami Musdalifah lantas menikah dengan Nasar pada 17 Mei 2012 di Masjid Raya Al-Asom, kota Tangerang. Pernikahan Musdalifah dan Nasar ini dikenal sangat mewah pada zamannya. Beredar juga rumor bahwa pernikahan antara Nasar dan Musdalifah ini karena wasiat dari suami Musdalifah. Sayangnya, hubungan keduanya harus kandas pada tahun ketiga pernikahan mereka. Dulu, pernikahan ini sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya, Nasar menikah dengan janda tajir yang usianya terpaut 10 tahun lebih tua darinya. Nasar pun kala itu banjir cibiran lantas dituding menikahi Musdalifah hanya karena harta. Marina Balmasheva Selebgram cantik asal Rusia ini sempat menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, Marina memilih untuk menjalin cinta dengan anak tirinya sendiri dari sang suami yang telah ia nikahi. Perempuan bernama Marina Balmasheva ini telah mengasuh laki-laki yang kini jadi suaminya sejak masih berusia 7 tahun. Namun, ternyata ketika anak angkatnya beranjak dewasa, mereka berdua justru jatuh cinta. Anak laki-laki tersebut bernama Vladimir Shafirin terpaut selisih usia 15 tahun dengan Marina. Sontak saja kehidupan rumah tangga mereka berdua menjadi sorotan. Marina sempat menikah dengan seorang laki-laki, namun tak memiliki anak. Maka dari itu, ia dulu sempat mengasuh 5 orang anak dan Vladimir menjadi salah satu di antaranya. Marina mengatakan pernikahan sebelumnya tidak hidup, ia justru berpura-pura dalam menjalin rumah tangga. Saat menikah dengan anak angkatnya, ia sebenarnya malu karena telah merusak hubungan orang tua dan anak. Namun, ia tidak menyesali pilihannya untuk pergi dari suaminya dan beralih mencintai anak angkatnya. Awalnya, hubungan Marina dan Alex beserta anak-anak mereka layaknya orang tua dan anak. Namun, semakin beranjak usia, Marina justru jatuh cinta pada anak angkatnya sendiri yang bernama Vladimir. Alex yang kini menjadi mantan suami Marina mengatakan bahwa Marina kerap merayu anaknya itu sepulang dari kuliah. Marina yang dikenal sebagai influencer menikah dengan anak angkatnya sendiri pada 2020 lalu. Kala itu, umur Marina 35 tahun dan Vladimir berusia 20 tahun. Marina mengatakan bahwa ia tidak menyesal menikahi anak angkatnya sendiri. Setelah menikah selama 3 tahun, Marina dan Vladimir sudah memiliki 2 orang anak. Anak pertama, mereka berjenis kelamin perempuan yang berusia sekitar 3 tahun. Sementara itu, pasangan ini baru saja menyambut anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki.